Halo kawan-kawan semua ini power speaker Arctic Max dengan seri B1515 ini serinya ini kemarin mati gara-gara indikator full charge itu kedip-kedip jadi kalau dicolok ke listrik langsung dinyalain itu kedip-kedip di yang ini lab indikator charge full atau tidaknya kemarin enggak tahu disebabkan karena apa tapi indikasi saya dengan analisa yang saya lakukan kemarin saya hanya ngecek di area ini area switching di area switching indikasi saya itu di output trapo switchingnya itu ada yang short kalau saya lihat di tutorial di YouTube di Facebook itu ada yang yang ganti elfo primer e-secunder 2 ini langsung langsung jalan langsung nyala Oke ada juga asus dia yang ganti elfo primer ini langsung nyala dan ada juga yang ini R55 berapa itu 5 R1 atau 5,1 Ohm SMD ini SMD ini nge-short itu ada kasus seperti itu juga ada juga kasus dioda feedback ini mati atau nge-short di YouTube itu ada yang mati juga kemarin ini sudah coba tak lepas yang R5 R1 SMD ini dari hasil pengukuran pengukuran pakai tester itu masih oke dioda oke dioda di kopling ini masih oke kemarin tak cek elfo primer elfo sekunder itu masih aman semua tak cobain tuh LED yang di sebelah sini masih kedip-kedip kedipnya seperti apa nanti tak sebil videonya di samping dan RK pur ini gosong tapi hambatannya masih normal ini 5 Watt 2 Ohm ini dioda penyarah untuk charge dari MPPT itu masih aman kemarin sudah tak lepasin semua ini sudah tak lepas sudah tak cek ini nggak ada yang short indikasinya awal dari situ terus di bagian sini di bagian dioda pencaran dioda penyarah Reiza penciptalam ke sebelah sini masih aman masih normal juga enggak syort ini juga terus indikasi terakhir saya itu di ada diodera data apa ini dioda vulas ultrapass kemarin katanya ada yang bilang kalau diode ultrapassnya itu nge-shot bisa jadi tapi kalau nge-shot itu dia ada meredupnya apa nyala redupnya si flat itu tuh beda enggak enggak nge-bling nge-bling itu enggak jadi nyala mati nyala mati itu atau bahkan tidak nyala sama sekali kemarin saya juga mengira di area ini area MPPT area charging area charging ke agi ini soalnya kabel ke agi menuju ke agi itu indikasi saya juga nge-shot ini kan yang satu MOSFET yang satu dioda ini indikasi saya juga nge-shot tapi setelah saya lepas saya cek pakai tester seperti ini itu masih aman dan akal-akalan saya yang terakhir ini jurus jitu nya ya men kemarin tak suntik pakai gacun gacun 21 ini dan MOSFET ala kadarnya ya kan IRB 440 ini tak suntik pakai ini jadi kemungkinan terakhir tunggu di bagian PWM sebelah sini IC PWM ini mati soalnya resistor dan segala macam kapasitor dan dioda yang di sini tak cek di bag juga itu aman yang dengan soal kemungkinan dia isi ini dan MOSFET utamanya MOSFET serinya ini bad bawaannya ini Hai wicetoi nah 10 N65 KL ini masih aman ini masih hidup tapi di PWM itu enggak nyala dan saya akhirnya saya contik gacun ini tanpa rubah mode di patah lepas segala macam itu kemarin tak coba nyala ini mau tak coba nyala tapi nanti kita tak buahkan video yang berbeda soalnya apa saya enggak ada drink pot ini saya juga bengkel di kontrakan biasa kosan-kosan nah bagaimana dengan cara nyontik gacunnya itu di sebelah sini ini berubah gacun kan ini anda sekalian pakai gacun yang tiga kabel ya itu kan ada merah hitam sama biru nah kabel dari gacun ada keluar ketiga yang satu merah ini dapetnya di kaki Hai dan source di atau di MOSFET bagian tengah yang merah itu masukin ke tengah yang hitam ini masuk ke tegel primer Beni Alko negatif primer Elko negatif Elko primerwu klik nagatif rollerco ini ketegangan positif ketegangan positif setelah switching ini kita ambil dari elfo sekunder di positif kaki positifnya jangan lupa di kaki positifnya kemarin tak cek sudah nyala normal nanti tak sepilih videonya ini lednya udah kembali normal terus terakhir kalau itu udah normal jangan ditantepin lagi dulu harus ngecek kegangan yang keluar dari kabel AK AK kalau misalkan dia kurang dari 14 volt di IC ini IC charging ini dia akan mendeteksi bahwa aki itu belum penuh karena itu penuhnya 14,2 cuma 14 jadi ini enggak detek karena kalau model MPPT seperti ini diturunin dibuat ngecas itu tegangannya turun sekitar 3 volt sampai 3,3 volt jadi kalau settingan di gajunnya ini 14 ini belum mendeteksi full jadi mau enggak mau kita harus nyeting gajun ini di angka defaultase output sekundernya ini harus 16-17 volt agar aginya cepat penuh tapi tidak ngecek ke umur aki umur aki itu tergantung pas distas berapa kali lifetime nya itu berapa saik oke nanti apa namanya hasil akhirnya seperti apa nettingnya seperti apa tunggu saja videonya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh